Tiba-tiba Gading kasih bola, Kak Gisel, secara cuma-cuma. Tiba-tiba Gading Martin bertemu Gisela Anastasia di tengah lapangan basket membuat riu penonton yang hadir. Pasalnya kelakuan Gading Martin menyambut mantan istrinya, Gisela Anastasia itu dianggap tidak biasa. Sebab Gading Martin sudah kurang lebih 3 tahun bercerai dari Gisela Anastasia. Akan tetapi, perlakuan Gading Martin kepada Mama Gempi itu masih terlihat sangat mesra. Kemesraan itu juga terlihat dalam momen pertandingan basket di Mahaka Square Jakarta Utara pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober tahun 2022. Gading Martin dan Gisela Anastasia bermain basket bareng dengan dua bendera tim yang berbeda. Dalam momen sport entertainment media clash, Gading berada di tim Kwe Entertainment sementara Gisel ada di tim Rans Entertainment bersama Raffi Ahmad. Begitu nama Gisel dipanggil masuk ke dalam lapangan, Gading menyambut mantan istrinya itu dengan pelukan sambil bercanda. Keduanya sempat berpelukan sebentar di tengah lapangan dan membuat riuh para pemain lain dan penonton. Denny Sumargo yang menjadi komentator di pertandingan tersebut pun ikut meledek Gading dan Gisela sehingga suasana semakin riuh. Waduh Papa Gading, tolong jangan mencuri kesempatan kamu ya, kata Denny Sumargo sebagai komentator di pertandingan tersebut. Selama berada di lapangan, Gading dan Gisel tak terlihat canggung, keduanya bahkan beberapa kali bercanda di sela-sela pertandingan. Bahkan Gading sempat memberikan bola secara cuma-cuma ke Gisel untuk melakukan shoot kering timnya, padahal Gading dan Gisel berada di kubu yang berbeda. Gading dan Gisel juga terus mencuri perhatian karena keduanya kedapatan memakai nomor punggung yang sama yakni nomor 8. Di cedah babak pertama dan kedua pun, keduanya masih berbincang dengan akrab sembari tertawa bahagia masih terpancar dari keduanya. Kehadiran Gisel dalam acara tersebut rupanya merupakan sebuah kejutan yang baru diumumkan ke Gading pada saat jumpa media beberapa waktu lalu. Hasil dari kelaran pertandingan basket tersebut ialah kemenangan dari tim Gisela Anastasia yakni Rans Entertainment. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!